Hai Oke bisa lihat di sini sinyal saya udah kencang banget download di Google Chrome dan bahkan sampai 2,1 MB Oke kalau misalkan kalian pakai WiFi itu tinggal matikan aja ya cara yang pertama ini matikan aja tombol merah seperti ini ini WiFi Indy home dan tunggu aja sekitar 10 menit ataupun 15 menit ya kalau misalkan sudah kalian tunggu sekali itu kemudian kalian hidupkan aja lagi seperti ini dan otomatis ketika kalian download lagi itu pasti kencang banget kok saya sudah coba Nah kemudian untuk cara kedua ini adalah yang intinya nah disini saya udah berapa kali sih mikir kok bisa ya saya juga merasakan ketika kita download di Google Chrome itu sangat lambat banget ya ini apa karena jaringannya atau karena handphonenya Oke di sini saya meneliti ada beberapa penyebab yaitu saya mencoba dua handphone yang pertama satu di sebelah kiri saya ini adalah HP kentang dan yang yang kanan ini yang gak kentang-kentang amat sih tapi lumayan tinggi speknya Nah kita coba aja spek yang di bagian kanan ini yang saya pegang saat ini kita test aja download ya Nah oke langsung aja kita lihat di bagian bawahnya langsung kita klik aja di bagian detail bawah ini dan kita lihat proses downloadnya Oke ini jelek banget dan bahkan bisa sampai berjam-jam ya kalau kita tunggu seperti ini nggak bakal selesai juga downloadnya nah ini saya bingung kok udah berapa kali mendownload tapi kok masih juga seperti ini Oke kita coba aja tes HP yang satu lagi Apakah juga sama seperti ini ya Oke kita coba di HP ini ini adalah HP kentang saya tadi yang disebelah kiri saya pegang kita klik aja menu download ini Oke dan kemudian kita klik di bagian menu detail Oke disini enggak ada muncul menu detail seperti HP pertama tadi mungkin di titik tiga peringkatan atas ini ya kemudian kita klik di bagian download dan dilihat ya ini kencang banget downloadnya ini 14 menit aja udah selesai seperti ini nah ini berarti bukan masalah di jaringannya melainkan ini di handphonenya karena jaringannya sama HP satu dan HP dua Oke ternyata bukan masalah sinyalnya melalikan dari HP saya Oke kita coba aja langsung perbaikinya masuk menu menu pengaturan kemudian Scroll ke bawah seperti biasa kita pilih di bagian manajemen aplikasi Nah untuk disini kita pilih daftar aplikasi dan kemudian kita Scroll kebawah kita cari aja aplikasi Google Chrome aplikasi Google Chrome ya Nah kemudian disini kita klik di bagian penggunaan penyimpanan nah disini kita klik hapus ya karena ini sampah semua nah kemudian kita klik hapus data kalian jangan khawatir hapus data ini kalian bukan data yang pernah kalian download terhapus melainkan dia data yang ada di Google Chrome nya ya Nah ini kita klik aja di bagian hapus semua data ini kalau notifikasi ini muncul jangan ragu klik aja oke ya ini tidak terhapus data kalian Nah setelah itu kita matikan aja handphone kita agar dia merefresh ulang handphone kita ketika kita mendownload di aplikasi nanti Nah kita hidupkan lagi handphone kita seperti biasa kemudian kita coba aja langsung lagi download setelah handphone kita hidup ya seperti ini dan kita lihat proses setelah kita hapus data dan CC yang tadi kita klik titik tiga kanan atas ini yang kemudian kita klik download dan bisa dilihat BAM ini bisa ya sangat kencang banget kita sudah bisa mendownload di Google Chrome Oke saya Remi Rizky wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati